Intro Halo, kami hari ini dapat buku dari Pak Kris Judulnya 101 Tokoh Dayak Kalimantan Barat Luar biasa sekali Ini Pak Kris Bukan hanya Kalimantan Barat, tapi Tokoh Dayak Sepulau Kalimantan Oh iya, Tokoh Dayak Sepulau Kalimantan Asal dari negara Indonesia, negara Malaysia, dan Brunei dari sana Wow, luar biasa ya Sepulau Kalimantan Terima kasih banyak Pak Kris untuk bukunya Semoga menginspirasi manusia sekalian Amin Terima kasih banyak Pak Kris Halo, shalom, selamat sore teman-teman Senang sekali pada hari ini kita berkumpul Pada hari ini di kelas kita dapat surprise Ada sebuah buku hadiah present dari Pak Kris untuk kita yang rajin mengikuti kuliah beliau Jadi disini kita tentu belum baca, tapi saya yakin apa yang dituliskan disini adalah tentang kebenaran, tentang prestasi, sebuah proses Bagaimana kebenaran diusahakan, kebenaran dihadirkan Saya teringat akan kata-kata bijak dalam Amsal, belilah kebenaran dan jangan menjualnya Demikian juga dengan didikan dan pengetahuan Jadi pengetahuan harus kita kejar, kita cari Teman-teman mungkin ini sedikit catatan saya Saya senang sekali pada sore hari ini dapat buku ini Terima kasih Pak Kris, sukses Pak Kris menjadi salah satu tokoh terbesar dalam 101 tokoh daya di Kalimantan Sukses Pak Kris, Tuhan memberkati, jaya selamanya Selamat sore Pak Kris, saya ingin meminta waktu sebentar untuk bertanya-tanya tentang buku yang sudah dibuat Yang berjudul 101 tokoh daya di Kalimantan Kira-kira bagaimana proses pembuatan buku ini Pak? Baik, selamat sore, terima kasih dalam diskusinya Proses pembuatan buku ini sebetulnya melalui pengamatan penulis yang cukup lama Saya sendiri sebetulnya tidak menyadari Sedang dipantau juga untuk proses penulisan ini Dan ini sebetulnya jilid yang ketiga Telah ada dua jilid sebelumnya yang juga judulnya sama 101 Jadi dengan hadinya buku ketiga ini sebetulnya sudah 303 Dan setiap terbitan kelihatannya cukup lengkap Ada orang yang sedang melakukan tugasnya sebagaimana yang ditulis Ada juga yang sudah meninggal Tetapi orang itu punya jasa dan punya inspirasi bagi yang akan datang Ada tokoh politik, ada sastra, ada akademisi, ada macam-macam Kebetulan di buku ketiga ini cukup beragam Orang-orang dayak dari pulau ini ternyata banyak yang jadi menteri Di tingkat federal di Malaysia sana Silahkan nanti dibaca di buku ini Dan ini sebetulnya gagasan yang menarik Tanpa disadari sebetulnya ini menjadi semacam identifikasi dan catatan Bahwa sebetulnya orang dayak pun saat sekarang ini juga sudah lebih baik daripada sebelumnya Orang dayak punya tokoh-tokoh Orang dayak punya orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya Jadi ada memang kritikan terhadap penulis Dasarnya apa menulis orang-orang yang di dalam buku ini Saya sebetulnya tidak terlalu mau masuk ke sana Saya juga sebetulnya merasa tidak layak ada di dalam buku ini Tetapi karena penulis punya alasan sendiri saya harus menerima Baik, kira-kira isi dalam buku ini apa Pak Kris? Khusus yang berkenan dengan saya itu sebetulnya hal-hal yang ringan-ringan saja Saya mencoba untuk memberi perspektif terhadap kehidupan ini Bahwa ya untuk kita bisa bertahan hidup Kita tidak harus melakukan hal yang sulit-sulit amat Kita bisa melakukannya dengan cara yang sederhana Dan juga saya ingin mengajak orang untuk hidup ini jangan terlalu menggensi Walaupun kita punya level pendidikan tinggi Tidak berarti bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sederhana Lalu dijauhi atau tidak lagi dilaksanakan Saya membuktikan itu Baik, terima kasih banyak Pak Kris untuk waktunya dan juga penjelasan singkatnya Tentang buku 101 Tokoh Dayak Kalimantan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih